Di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian bagaimana caranya nge-recovery data yang ada di iPhone ketika sudah ter-delete secara permanen. Gue bakal contohin kasusnya seperti ini, ketika kalian punya files, data, atau foto, whatsapp, dokumen, dan lain-lain, gue contohinnya disini foto ya. Seperti ini terusnya kalian gak sengaja kehapus ya, katakanlah. Terus bagaimana solusinya ketika data kalian udah kehapus, sementara di recycle binnya juga udah ter-delete secara permanen. Apakah bisa balik lagi atau enggak? Nah contohnya kayak gini ya, misalkan di recycle bin kalian tuh udah gak ada sama sekali kayak gini, datanya juga hilang, foto-foto hilang, dan lain-lain. Caranya itu gampang ya, kalian tinggal ikutin tutorialnya. Dan cara ini tuh membutuhkan laptop atau PC atau komputer ya guys. Yang pertama, kalian koneksikan dulu kabel USB ke HP kalian yang mau di-recovery ini. Nah, terusnya kalian bisa cek, ada tools yang namanya iMyPhone, Best Data Recovery, Software for Hard Drive. Nah, jadi ini bisa untuk Windows and Mac, Hard Drive, terusnya iPhone dan iPad, serta Android. Dengan sangat mudah ya, jadi kalian hanya menggunakan satu tools ini bisa merecovery seluruh data device, termasuk HP, Android, dan iPhone. Lanjut, kalian tinggal klik aja, try it free setelah kalian install, kalian download, dan kalian install seperti biasa. Kalau misalkan udah di-install, kalian tinggal buka ke dalam toolsnya. Nah, setelah kalian install, kalian buka toolsnya namanya AnyRecover Data Recovery. Nah, toolsnya ini ya, jadi tools ini tuh banyak banget manfaatnya yang tadi gue bilang bisa untuk semua device. Nah, kita bakal contohin disini untuk iPhone ya. Disini tuh ada pilihannya ya. Yang pertama disini ada Home, habis itu ada PC atau Hard Drive Recovery, terusnya ada iPhone Recovery, Social App Recovery, dan more tools. Kita pilih disini yang iPhone Recovery. Sebenernya banyak banget ya, kalian bisa merecovery seluruh data kayak tadi, Hard Disk, Hard Drive, Android, iPhone, Mac OS juga bisa. Nah, tampilannya kayak gini kalau misalkan kita masuk ke menu-nya nih guys. Tuh, kalian bisa untuk Hard Drive kalian, misalkan local disk, local disk, D, partisi yang lain, mau kalian recovery tuh bisa ya. Jadi banyak banget yang bisa di-recovery data-data yang ada di memory. Nah, bisa juga merecovery iPhone dan iPad, terusnya WhatsApp juga bisa. Ya, bisa merecovery data from iCloud dan lain-lain. Nah, disini langsung aja kita pilih yang iPhone recovery ya. Terusnya, connectin HP kalian. Bisa ada pilihannya juga dari from device, from iCloud, from iTunes, dan fix system. Oke, kalau udah dicolokin kalian tinggal klik next aja. Disini banyak pilihannya. Kalian bisa merecover, message, call history, kontak, WhatsApp, lain, dan lain-lain ya. Foto, video, terusnya voice memo, notes, dan lain-lain. Pokoknya kalian tinggal pilih aja yang kalian butuhkan. Disini gue memberikan contohnya tuh kasusnya di foto ya. Ketika foto kalian terhapus, permanent, jadi caranya kalian tinggal ikuti tutorial ini dan step-by-stepnya. Lepas itu kalian klik next, nanti disini ada preparing, dan HP kalian akan di-scan semua data-datanya sampai data-data yang paling terhapus. Itu akan di-scan di aplikasi atau tools ini. Kalian tinggal tungguin aja. Dia membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama ya, tergantung beberapa banyak files yang ada di iPhone atau iPad kalian. Atau di device kalian. Nah, kalau misalkan sudah 100%, nanti dia akan muncul files serta data-datanya nih. Kalian tinggal satu kali klik aja. Kalau proses scanning sudah selesai kayak gini, kalian tinggal lihat disini foto-foto yang tadi terhapus secara permanent dari recycle bin pun dia masih bisa di-scan ya dan di-recover. Jadi masih bisa kalian selamatkan data-data yang udah gak sengaja kehapus atau hilang secara permanent. Nah, kalian tinggal pilih aja yang mana yang mau kalian selamatkan atau recover. Terusnya kalian tinggal pilih mau recover restore to computer atau recover to iPhone ya. Maksudnya bisa restore to iPhone atau recover to computer. Kalian tinggal pilih aja kalau dari sini restore to iPhone, nanti bakal balik lagi datanya langsung. Kalau misalkan kalian recover, nanti kalian harus ngirim lagi datanya dari komputer, dari PC ke HP kalian menggunakan aplikasi lain ya. Nah, setelah sukses kayak gini, kita tinggal klik continue dan data-datanya ini udah kembali lagi nih. Kita langsung aja pindah ke HP-nya guys ya. Oke, ini HP-nya sudah di-restore dan file-file-nya juga sudah ada. Kita tinggal tungguin aja. Begitu HP-nya udah nyala, kita tinggal cek lagi di sini, kita buka foto ya. Ketika sudah dibuka, nanti file-file kita yang tadinya hilang tuh udah balik lagi nih. Contohnya di sini ya, kita udah nge-restore semua foto tadi. Udah merecover to data yang hilang secara gak sengaja dan permanent. Jadi tutorialnya sangat mudah kan, kalian tinggal ikutin step-by-step-nya aja. Kalau misalkan kalian mau tutorial kayak gini lagi, kalian komen di bawah. Jadi segitu aja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.